Bismillahirrahmanirrahim Nampaknya dari mana? Lihat dari adab dan akhlak sehari-harinya Adabnya pada Allah bagaimana? Adabnya pada orang tuanya bagaimana? Adabnya dengan lingkungan Adabnya dengan teman-teman, dengan sahabat Dia berbisnis bagaimana? Lihat, kalau dia memang punya akhlak dan adab islami Maka, khalas Terima dan jangan ditolak, kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dia yang kokoh Dia yang akan melindungi Dan dia akan membimbing Anak-anak gadis kita Dan diri-diri kita menuju jannatun na'im Surga Allah yang sangat penuh dengan kenikmatan Yang kedua Suami mencari istri Ah, fahamlah kita Kalau Rasulullah mengatakan Carilah istri itu yang cantik, kata Nabi Setuju lah Setuju semua Carilah istri itu yang cantik Yang kedua Carilah dari keturunan baik-baik Dari keluarga yang terhormat Nasabnya jelas Ketiga Cari wanita berpendidikan Yang punya fulus Setuju tak? Tidak usah ditanya ini Pasti kita semua sepakat Cantik Berpendidikan Hulusnya banyak Keturunan keluarganya juga Bagus, terhormat Kalang bangsawan berdarah biru Wondek Apa yang kurang? Yang keempat Agamanya Akhlaknya Lihat Gimana itu agamanya? Gimana akhlaknya? Ngeliatnya gimana Ustaz? Kalau ngeliatnya Cara dia beragama atau tidak Pertama Mudah saja Lihat dari Pakaiannya dulu Pakaian gak cukup Karena orang bisa Pakaian langsung Kayak Kalau sama sekarang Apalagi? Paling mudah Buka FB-nya Lihat Bagaimana Riwayat perjalanannya Berselancar dunia maya Kalau masih suka Menayangkan foto-fotonya Hanya masih awam Berarti itu Masih awam Belum kelas Orang-orang pilihan Orang-orang beriman Wanita-wanita beriman Wanita soleham Anda menjaga diri Tidak akan mau Memposting foto-fotonya Yang akan mudah Diakses oleh semua orang Melihat Maaf Memang demikian Tidak boleh Wanita soleham Menayangkan Fotonya Kalau bercadar Gimana Ustaz? Gak usah Kenapa? Mau kasih tau ke orang Bahwa kita sedang beramal Cadar itu amalan apa bukan? Sama itu lagi Soalan kita di-sotin Kemudian di-foto Lalu masukkan ke profil kita Kan juga termasuk Dari antara Bercadar itu Sedang beramal soleh Gak usah Apa salahnya Masukkan batang pohon Di profil kita itu? Sungai, laut, bukit Banyak yang bisa kita Atau Nomor rekening Gempa palu Setiap orang Lihat Buka profil kita Langsung nomor rekening You bersedekah sini dong Kan gitu kan? Itu baru Wanita soleha Gitu Ada atau hadis Atau nasihat Apa kabah Medina Atau apa Kayak pokoknya Kenapa harus Fotoku Ya Allah Ya Rabbi Ini adalah Wanita-wanita Akhir zaman Yang jangan dipilih Jadi istri Gitu Ustaz Siapa tau di tangan kita Nanti bisa kita garap Kita bina menjadi soleha Nah ini yang jadi masalah Itu prinsip Kayak gitu Tolong dibuang Jauh-jauh Dari pikiran Dari kepala kita Saya ngadap Ke siapa yang bujangan Sekarang Ini ini bujangan Tolong Angkat tangan yang bujangan Yang bujangan Angkat tangan Waduh Masya Allah Waduh Masya Allah Ini nih Preatif Saya ngeliatnya Tampang Tampangnya Kayak udah punya Anak dua atau tiga Ternyata Waduh Tuh ada bibu yang ngelirik Tuh sepotu punya anak gadis Ya Jadi lihat ya Calon istri kita tuh Sekarangnya Sangat mudah Untuk kita pelajari Mudah sekarang Lalu Kenali Orang-orang yang dekat Dengan dia Macam mana Etikanya Dengan orang tuanya Macam mana Etikanya Dengan keluarganya Adam-adam hidupnya Bagaimana Ya Macam mana Dia mengindahkan Syariat Allah Cukup disitu Kalau sudah kelihatan Berarti agamanya kuat Kalau sudah kuat agamanya Fadzufar Bidatindin Taribat Yadak Prioritaskanlah Wanita yang akan Kau nikahi Yang agamanya kuat Taribat Yadak Berdebulah tanganmu Kalau tangan licin Megang apa saja Bisa jatuh Tapi kalau berdebu InsyaAllah Megang apa saja Bisa kuat Taribat Yadak Ibar Allah Yang kami muliakan Nah ini Nanti kalau dia Melahirkan anak Dia hamil Dia tak tahu Mau diapakan Kehamilannya Sejak hamil Dia sudah dibiasakan Mendengarkan Al-Quran Dia baca Ikut dengar ya Bumi lagi baca Mama lagi baca Untuk kamu Dia baca Dia baca MasyaAllah Anak Dari sejak Rahimnya sudah Menikmati Al-Quran Yang langsung dibacakan Dengan jiwa dan hati Oleh Sang mama Terkasih Tercinta Dari seorang Istri soleha kita Dia tahu Apa yang dilakukan Pada waktu Mas-masa akan Melahirkan Apa yang harus Dikonsumsi Makanan apa Dan sebagainya Dan dia pantang Mau disuntik Sorry bos Jangan coba-coba Sampai disuntik Saya Tidak mau Divaksinasi Saya tidak Mau merusak Diri saya Dan masa depan Saya dan anak-anak saya Nah ini Bersama-berita Yang soleha Wawasannya luas Karena waktu Beriman akan Mencari dulu Mana yang halal Mana tidak Apapun yang akan Dilakukannya Pasti dia mengetahui Ini halal atau tidak Pasti itu Kalau orang beriman Akan tahu Akan tanya dulu Ini halal atau tidak Betul tidak bu Ibu pasti tanya atau tidak Waktu mau pergi Haji mau pergi Umrah Pastikan dulu Kalau tidak Saya yakin Ibu-ibu pasti Akan mencari cara Untuk agar tidak disuntik Itu diantara Bentuk kehatian Kalau orang sudah Punya iman Tid Cari nomor Tersoleha Seperti itu Kalau sudah Jangan peduli lagi Walaupun Dia Tamatan S2 Tidak apa-apa Walaupun Dia pendidikannya Hanya Sebatas Tamatan dokter Spesialis Tidak ada masalah Atau mungkin Jadi dia hanya Tamatan SMA Apa Bisa jadi Dia hanya tamatan SD Namun Hafizah Quran Ilmu agamanya Luas Akhlaknya Masya Allah Tapi usianya Ustaz Berapa usianya Usianya masih 19 Nggak apa-apa Nggak apa-apa Jangan cemas Justru Itu lebih lunak Lagi untuk mudah Dibentuk Ustaz Usianya sudah 39 Tapi semua Kesetimewaan Kesolehahan Ada pada dia Ambil Saya pintu Saya cuma 4 Kalau lebih Saya ambil Begitu Bapak ibu yang kami muliakan Ambil Yang soleh-solehah Untuk apa Agar rumah kita Dibuatnya nyaman Agar rumah kita Dilihat masukkan Fitnah dajjal Kondisi Memilih pasangan Dibuatnya Yang 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 Terima kasih telah menonton!